Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MyHP Code pada video kali ini kita akan review aplikasi website SIGAKA jadi berbentuknya seperti ini kurang lebih dari aplikasinya ini sudah responsif mobile view jadi tampilannya begini ya ini galerinya terus ini halaman adminnya kita akan lanjut bagaimana cara instalasi dari aplikasinya ya teman-teman semua teman-teman bisa langsung download aplikasinya ya link downloadnya sudah ada di deskripsi video ini kemudian setelah teman-teman download lalu extract ya extract dan kemudian kita akan cut masukkan ke dalam sum atdocs lalu disini kita paste nah saya disini menggunakan versi PHP 7.3 jadi saran saya disesuaikan dengan aplikasi versi sumnya ya supaya bisa running gitu nah kita akan coba langsung disini jangan lupa nyalakan ya apache sama SQL nya di sumnya kita akan coba localhost slash slash di jaka gitu ya kemudian enter dan tunggu aplikasinya selesai nah disini terdapat error karena kita belum include database nya harus kita lakukan disini kita masuk ke php myadmin localhost slash php myadmin untuk membuat database nya supaya terkoneksi ya ke aplikasinya disini namanya database nya yaitu db3k kita copy saja kemudian kita create new kemudian kita paste disini lalu create nah disini kita sudah membuat database baru dengan nama db underscore 3k kemudian kita akan import ya kita import database nya dari file aplikasi yang sudah teman teman download nah tinggal kita choose file kemudian kita masuk ke sum at.doc file sgk nya yang ini nah disini ada database nya kita import dari sini open oke disini sudah masuk nih tinggal kita go nah disini tunggu proses migrasi datanya selesai nah setelah berhasil datanya seperti ini teman teman tinggal masuk lagi kesini kemudian kita refresh nah maka hasilnya seperti ini ya teman teman semua website nya teman teman bisa akses ya website nya kurang lebih seperti ini untuk tampilan utama dari website nya nah untuk masuk ke halaman admin ini udah responsif ya ini udah responsif tampilannya kita bisa atur berdasarkan tampilan mobile nah kurang lebih seperti ini untuk tampilan mobile view nya oke nah teman teman disini bisa login kita coba login username nya kalau gak salah admin password nya juga admin halaman dashboard admin nya seperti ini ya kurang lebih teman teman semua disini ada data master data karyawan data jabatan kemudian disini ada detail nya tambah karyawan kemudian ada ini untuk nambah ya menambah karyawan data karyawan disini ada detail edit dan juga hapus ya kemudian disini ada data jabatan nya juga bisa ditulis ya terus disini ada data absent nya juga nah gitu ya kemudian disini ada gaji ya jadi teman teman bisa atur berdasarkan jabatan nya untuk gaji disini ada peminjaman terus disini ada laporan keuangan dari pemasukan ya kita misalkan coba pada tahun 2002 kita lihat maka akan muncul kalau misalkan laporan dari gajinya sudah kita include atau sudah kita masukkan jadi aplikasinya kurang lebih seperti ini teman teman bisa langsung saja download dan ini juga temanya kita bisa ubah-ubah gitu ya untuk images nya juga berubah dark mode kita bisa gunakan ini juga nah jadi itu teman teman semua aplikasinya ya teman teman bisa download dan jangan lupa subscribe ya oke terimakasih 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 terimakasih